Seorang suami di Kabupaten Brebes membunuh istrinya yang tengah tertidur Jumat pagi. Usai peristiwa tersebut, pelaku langsung diamankan polisi. Pelaku mengaku membunuh karena mendengar bisikan goit. Warga desa Rengas, Bandung, kecapatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dikebarkan dengan ditemukannya jenazah Siti Asfiah, 28 tahun, di kamar tidur rumahnya Jumat pagi. Korban diduga dibunuh oleh suaminya DS, 34 tahun, saat tertidur pada Jumat dini hari. Kakak korban, Nasuha, yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban mengatakan, jenazah Siti Asfiah baru ditemukan pada pukul 6 pagi. Saat itu, suami korban mendatangi rumahnya untuk meminta maaf karena telah membunuh istrinya. Diketahui pelaku tengah menjalani pengobatan karena gangguan kejiwaan sejak 2 tahun lalu. Yang namanya, minta bisa-bisa itu sering. Cuman perang istri-istri kan? Karena dia kemungkinan mengenal dari masing-masing, itu kan di mana baiknya ibaratnya. Nah, kalau sekarang kan begitu dia tidak bisa-bisa-bisa, tapi kan alasannya yang tidak tepat. Alasannya yang tidak tepat. Karena dia juga tahu kalau posisi si pihak lakinya lagi mengonsumsi obat penana. Kesehariannya tidak di desa kami, di desa Rangasbang. Karena dia bekerja di Bogor, baru pulang malam minggu. Informasinya begitu. Polsek Jatibarang bersama Respob dan tim Inovis yang menerima laporan masyarakat langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Tersangka lalu dibawa ke Mapol Respobus untuk menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa penyidik, tersangka mengaku mendengar bisikan gaib dan melakukan aksinya. Hingga Jumat sore, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif dan penyidik. Menyebab kematian korban. Polisi juga menyitas jumlah barang bukti seperti pakaian korban dan sprey.